Asyap, lagi pacaran Sekarang aku udah Sekarang aku udah kalah ya, Mai Udah-udah Udah, yaudah Thank you Buen abuat Mau klarifikasi deh Klarifikasi apa, Bri? Lu tuh selalu berusaha Lu tuh berusaha Lu tuh berusaha Karifikasi apa, Mai? Hai, hai, geng I love me, my one, my first love Kalau kau dia jadi kibrewo Hai, geng I love me, my one, my first love Kalau kau dia jadi kibrewo Asyap, lagi pacaran Sekarang aku udah Sekarang aku udah kalah ya, Mai Udah-udah Udah, yaudah Thank you Buen abuat Buen abuat itu Mau klarifikasi deh Klarifikasi apa, Bri? Lu tuh selalu berusaha Lu tuh berusaha Klarifikasi apa, Mai? Buen abuat itu Bisa enggak? Mau dimana? Yang KPM ada bentuk kejimu Dua Saya gede, An Mau klarifikasi apa, Emang? Oke, disini ya Kita pindah Ini kita mau pindah Ayo, jangan Nyalik banget, ya Allah Iya, pindah-pindah dulu Oh, iya Oh, iya Kita sama nanti Iya Nah, iya Kita mau makan dulu, geng Itu Uti sama Mama Tofu Sekarang Torik sama Papa Tofu Nah, mereka baik-baik aja Jangan overthinking loh Udah lah, tenang aja Pokoknya kok ingat ya Tanggal 18 Maret nanti Bakalan launching tuh video klipnya Kanda Brothers Go Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis di ranah media Isu putusnya Fuji Dari Torik Halilintar Sempat menggemparkan jagad maya Dan jagad media sosial Bagaimana tidak Torik dan Fuji Yang baru seumur jagung hubungannya Dan lagi meresah-mesahnya Tiba-tiba Seakan mereka bikin story Yang mengisyaratkan mereka Sudah berakhir Dan kemudian Baru tadi malam Fuji live bersama Mama Tofu Dan disitu ada Fadli Nah bagaimanakah kisahnya Bagaimanakah klarifikasi dari Fadli Yuk kita simak saja Kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin Kali ini Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa Dalam setiap lentikan jarimu Bye guys Aku disini buat having fun Jadi gak usah bahas-bahas ke hal yang lain Mending kita kayak Tanya jawab yang lucu-lucu aja Gila sini 125 ribu yang nonton Oke gue mindeng And I'm sorry Jadi kayak udah Slow aja Terus makan yang banyak Biar gak stress Ih hotel Tadi kakak tungguin akur-akur Karena lagi Gak makan manis Udah disita Dari kemarin Enggak tadi di mobil Aku makan Oh klarifikasi deh Reset Mulai Klarifikasi apa Klarifikasi apa sih? C-nya Scape Nah itulah live Instagram Mama Tofu Dengan Fuji Di sebuah restoran hangout Sepertinya Dan memang disitu Fuji mengatakan Dia sedang baik-baik saja Tetapi Mengisyaratkan juga Karena Kalau Dia slow aja Yaudah lah Gitu katanya Dan tiba-tiba Fadli Faisal muncul Untuk gabung Bersama live mereka Nah itulah ucapan Fuji Yang bikin deg-degan Para fansnya guys Fuji mengatakan sekarang Aku udah kalah Saat melihat Aik atau Fadli Sedang pacaran Dengan Rebecca Fuji seakan-akan Mengisyaratkan bahwa Memang dia sudah selesai Dengan Torik Halilintar Karena dia Sekali lagi Mengatakan Yaudah lah Dia sudah kalah Sama Aik Kata Fuji Mau klarifikasi deh Klarifikasi apa? Lai Lu tuh selalu Setih mulu Aplikasi apa? Malai Hai 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 Geng I love me My one My first love Kok dia jadi Gbrewo kan? Hai Geng I love me My one My first love Kok dia jadi Gbrewo kan? Ah siap Lagi baca Sekarang aku Sekarang aku udah kalah ya Aik Udah 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 yaudah Thank you Buen api itu Mau klarifikasi deh Klarifikasi apa? Lai Lu tuh Lu tuh selalu Setih mulu Klarifikasi apa emang? Bisa gak? Mau dimana? Yang KPM ada Tentu Setih mulu Dua Mau klarifikasi apa emang? Oke Sisi ya Kita pindah Ini kita mau pindah Aik Bindah 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 Ya Allah Bindah Bindah Oh Bindah Oh Kita mau makan dulu Gengs Namun kabar terakhir Dari mereka Dari Puji dan Torik Mereka nampaknya Sudah rukun guys Sudah baik-baik saja Mereka Hadir merayakan Ulang tahunnya Anang Hermansah Bersama Atta Halilintar Dan juga Aurel Nah inilah Foto mereka Foto terakhir Yang bikin Para fans Akhirnya bisa Tidur Nyenyak Karena Mereka tampak Baik-baik saja Meskipun Pelukan Puji Juga Tidak serat Biasanya Terakhir Ya kenapa Tidak Baik-baik saja Kamu apain itu cewek Tidak ada Bukan banyak Aku Sampai bingung semua Tekan gue Tolong dong Ingatin itu si Torik Tolong dong Sampai gue Ada bales di satu TikTok gini Datuk udah di viral Atau gak ya Gue bales di chatnya gini Udah viral ya Hashtag Torik Setia Asal gitu Lagian di Lagian komennya gini Tolong dong Tuh bang Si Torik jangan selingkuh mulu Kebiasaan ya Katanya like brother Like brother Tapi itu benar Enggak dong Gue mah enggak Satu untuk selamanya Aku juga satu untuk selamanya Bang Makanya gue tulis Hashtag Torik Setia Nih liatnya Haduh Nih ada lagi ya Tekannya Haduh Udah kelihatan banget Anjir Sifat aslinya si Bang Torik Ini si Torik Kali Lintar Hati-hati Lu jangan suka main Sakitin perasaan perempuan Kak Fuji itu Anak yang baik Dan sekarang bertanggung jawab Untuk bahagiakan adik gala Karena dia Pengantin almarhum Pengganti kali ya Salah nulisnya dia Karena dia pengganti almarhum Jangan egois lu jadi cowok Maunya dimengertiin mulu Selalu cemburunya over Ingat karma bang Memang benar Kata s***** mantan lu Lu tuh cowok tidak baik Kasian Kak Fuji Yang disalah-salahin sama netizen Dengan komentarnya tidak terlalu Yang tidak terlalu baik Gara-gara lu Mana foto Foto lu sama Kak Fuji Dihapus semua lagi Di feed postingan lu Bener-bener kocak Kayak bocah Kok lu ngomongin kayak dari hati itu Bukan ini baca sendiri